...yang harganya sampai miliaran. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk ke informasi berikutnya. Untuk bertahan hidup, tentunya manusia membutuhkan makanan dong ya. Nggak perlu terlalu mahal. Yang penting, kebutuhan nutrisinya tercukupi. Eh, tapi jangan salah nih, pemirsa. Ternyata ada makanan mewah yang harganya bikin kita melongo loh, pemirsa. Kira-kira apa aja sih? Yuk langsung lihat aja nih. Terima kasih telah menonton! Selamat malam, pemirsa. Berjumpa dengan saya, Kartika Berliana, yang hadir menemani Anda untuk menyajikan rangkaian informasi penting yang terjadi di sekitar kita yang telah dikemas secara apik dalam Top Files. Nah, pemirsa, sejak terjun ke dunia hiburan, aktris cantik Luna Maya tidak hanya disorot perihal karyanya. Kehidupan pribadi sampai hartanya pun turut menyita perhatian publik. Luna Maya memiliki hunian yang mewah di bilangan Jakarta. Seperti apa kira-kira potret kemewahan rumah aktris cantik yang satu ini? Langsung aja yuk kita lihat. Masih ramai sepertinya konten-konten yang memperlihatkan tentang ke... Sangat-sangat super mewah sekali. Nah, ngomongin tentang aktris cantik nih, pastinya mereka nggak lepas dari perawatan tubuh dan kecantikan dong ya. Bahkan mereka rela merogoh kocek lebih dalam lagi demi mendapatkan hasil yang maksimal. Penasaran nggak sih kira-kira gimana ya perawatan kecantikan para aktris? Langsung saja yuk kita lihat informasinya. Check this out! Menjadi seorang selebriti memang dituntut untuk selalu memiliki penampilan yang menarik. Tapi nggak heran sih, mereka kan public figure. Nah, ada lagi yang lebih seru lagi nih pemirsa. Kita beralih ke informasi mengenai canggihnya industri militer yang nggak pernah ada habisnya. Rusia beberapa waktu lalu baru saja menjatuhkan 9 drone milik Turki. Berikut informasi selengkapnya. Keterlibatan Rusia dalam perang yang terjadi antara Armenia dan... Mulai jajanan kaki lima hingga restoran bintang lima yang menghidangkan masakan mewah dan super mahal. Setelah yang satu ini ada informasi tentang makanan mewah dan termahal di dunia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Top Files. Duh, pemirsa suka tegang dan takut ya kalau melihat berita kriminal seperti ini. Nah, berikutnya ada berita yang tidak kalah serunya untuk pemirsa di rumah. Pemirsa yang suka makan di warung pecelele pasti sudah tidak asing lagi dengan desain spanduknya yang unik banget. Tapi kira-kira penasaran nggak sih siapa sebenarnya sosok dibalik desain spanduk pecelele yang sering kita lihat? Yuk, langsung aja. Ini dia informasinya untuk Anda. Akhirnya pemirsa terjawab ya rasa penasaran kita selama ini terhadap desain spanduk yang sering kita lihat di jalan-jalan. Dari desain spanduk pecelele hingga logo perusahaan yang harganya sampai miliaran. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk ke informasi berikutnya. Untuk bertahan hidup tentunya manusia membutuhkan makanan dong ya. Nggak perlu terlalu mahal. Yang penting kebutuhan nutrisinya tercukupi. Eh, tapi jangan salah nih pemirsa. Ternyata ada makanan mewah yang harganya bikin kita melongo loh pemirsa. Kira-kira apa aja sih? Yuk langsung lihat aja nih. Selain makan sebagai manusia, kita juga membutuhkan tempat berteduh dari derasnya hujan dan teriknya matahari. Tempat yang selama ini kita sebut rumah pastinya. Siapa sangka desain rumah juga ternyata bisa mencerminkan pribadi pemiliknya loh pemirsa. Setelah yang satu ini, Top Files memiliki informasi tentang desain rumah unik yang tidak biasa. Untuk itu, jangan kemana-mana. Tetap di Top Files. Kembali lagi di Top Files. Pemirsa di rumah, ada yang sering penasaran sama mumi nggak sih? Gimana bisa ya orang yang sudah meninggal ratusan bahkan ribuan tahun lalu, tapi jasadnya masih utuh. Nah, baru-baru ini, Mesir kembali menemukan mumi yang misterius. Dan pemirsa, informasi berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita dengan serangkaian informasi lainnya. Ketika pamit undur diri dulu ya, happy weekend pemirsa. Tetap jaga kesehatan, terus saksikan Top Files hanya di Indus. Sampai jumpa!